Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat GP channel dimana saja berada terutama untuk teman-teman saya teknisi handphone di seluruh Indonesia dan untuk eh yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya saya ucapkan terima kasih juga dan tidak luput juga ya ya saya ucapkan terima kasih untuk kalian sudah mendukung saya hingga saat ini baik untuk video tutorial kali ini disini tidak ada yang apa namanya tidak ada yang spesial karena disini saya mendapatkan apa ya device Xiaomi lama atau Xiaomi di Mi 4s ini kan sudah sudah lama banget ya tapi saya sebagai teknisi handphone harus profesional melayani konsumen agar eh apa ya bisa-bisa kita menggunakan jasa-jasa kita ya agar bisa profesional saja baik nah ini saya temukan atau saya mau nih saya terima servisnya karena katanya mau dipasang yang apa ya ROM Global karena tidak ada bahasa Indonesia dan juga tidak ada Playstore nya ya karena Xiaomi Mi 4s itu kan tidak ada ya ROM globalnya jadi disini saya akan gunakan ROM Xiaomi EU tapi harus dan wajib diinstal TWRP yang melalui TWRP dan TWRP itu sendiri membutuhkan unlock bootloader untuk bisa memasang TWRP pada Xiaomi Mi 4s Aqua ini nah disini saya akan jelaskan mudah-mudahan bisa berhasil ya UBL officialnya UBL officialnya dan hanya tanpa menunggu ya tanpa menunggu SMS ya tapi tetap UBL nya UBL official agar nanti setelah UBL selesai saya akan pasang TWRP dan saya akan instalkan ROM Xiaomi EU nya ini agar bisa eh bahasa Indonesia dan juga ada Playstore nya nih seperti ini ini sudah jelas-jelas sekali ya nih ROM nya ROM Cina nah disini dan coba kita cek ya di bahasa sepertinya sih memang apa namanya ini tidak ada ya bahasa nah ini cuman ada lima aja yang mungkin sedikit ngerti ya Inggris ya kita bisa pilih Inggris aja ini tidak ada bahasa Indonesia nya nah disini saya akan unlock bootloader dan akan saya instalkan Xiaomi EU agar dia nanti bisa termasuk yang termasuk bahasa Indonesia dan juga termasuk Playstore juga nah lalu bagaimana cara unlock bootloader Xiaomi Mi 4s secara official tapi tanpa menunggu konfirmasi SMS nih seperti ini ya dan eh kita langsung saja ya tapi sebelumnya nih silakan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya jangan lupa ya follow fanspec GP Smart Service like dan juga share nya nah ya untuk bagaimana caranya ya kita butuh koneksi data seluler disini kita masukkan simkatnya dulu ya kita masukkan simkatnya dulu setelah simkatnya masuk kita aktifkan opsi developernya yang ada di my device allspec nih benar nih allspec versi MIUI version kita sentuh beberapa kali sampai menjadi pengembang terus kembali lagi ke menu untuk pengaturan Scroll nih ke bawah cari namanya additional setting nah ini additional setting so developer option nah disini om-unlock sudah aktif debaging USB juga sudah aktif tapi kita cek dulu di Mi unlock statusnya nah ini belum ya belum UBL ya di sini saya akan coba UBL nah langkah yang yang pertama untuk sebelum kita UBL menggunakan official kita akan masuk ke akun Mi kita masing-masing kita memasukkan dulu akun Mi kita ya tunggu sebentar saya akan mau saya mau mau login dulu ke apa ke akun misalnya nah disini sudah ya sudah login sudah login ke akun Mi saya ya Nah seperti ini setelah itu ya setelah itu setelah login berhasil ya kita tambahkan akun Mi kita ke device ini yang ada di settingan terus additional setting terus developer option terus Mi unlock status ya Nah disini ada yang namanya add account and device ya kita sentuh saja add account and device tunggu sebentar tunggu sebentar ya nah ini enggak tahu nih nih bahasanya Cina nah eh agar kalian tidak error ya kalau misalnya login akun Mi bisa menggunakan Wifi tapi kalau misalnya menambahkan akun Mi di device ini wajib memakai data seluler ya tidak tidak bisa memakai Wifi nah eh saya enggak tahu tuh tulisan apa ya huruf apa di di sini tadi ya notifikasi tapi saya akan coba dulu nah karena penambahan akun dan juga login akun sudah kita matikan device-nya masuk ke mode fastboot nah masuk ke mode fastboot langsung aja ya kalau mau bawah terus kita colokkan device-nya ke laptop tunggu sebenarnya begini nah tunggu nah ini sudah masuk ya sudah masuk ke mode fastboot setelah itu ya setelah setelah itu kita nanti buka dan kita setting di Ami unlock statusnya nih kita buka dulu file-nya nih kita buka dulu file-nya Hai nah ini ya Ami unlock tool ya ini khusus untuk UBL official ya Nah kita buka yuk kita buka terus kita buka Mi flash unlock nah setelah itu klik Agri Oh ini minta update ya ini minta update-nya ada versi current version versi yang ini dan versi barunya itu nur new versinya itu 552 2455 jadi otomatis kita update dulu saja ya Nah kita update dulu saja agar nanti eh device-nya atau toolnya ini bisa-bisa terbaru ya di sini ya pokoknya yang terbaru nah kalau ini bisa di-close dulu aja ya ini kita lagi download eh download lagi versi yang terbarunya di sini eh kita close aja ya kita hapus aja ini karena ada apa ada-ada versi terbaru dan sementara kita coba cek di device manager apakah sudah ada Android bootloader interface disini sudah benar ya berarti HP sudah terbaca nih di laptop sebagai Android bootloader interface atau password lah ya Nah seperti ini kita tunggu sampai downloadnya selesai ya hai 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 selamat menikmati nah ini downloadnya sudah selesai close terus kita buka ulang ya kita buka ulang hasil download tadi nih seperti ini kita ekstrak ulang juga dan sekarang kita coba buka nih mi flash unlocknya ya kita buka mi flash unlocknya terus disini kita pilih Agri ya dan nanti ini at meminta login nah dia di sini meminta login kalian tuliskan saja nomor telepon yang baru kalian tambahkan di akun di tadi ya penambahan akun mi tadi ya Nah ini nomor telepon kalau misalkan email silahkan kalian masukkan emailnya tapi kebanyakan itu nomor HP atau nomor telepon ya kita masukkan dulu nomor teleponnya nah kalau sudah ya nomor telepon dan juga emailnya sudah benar klik signing nah disini dia meminta verifikasi kode ya kita coba send dulu baik kita tungguin SMS yang masuk di SMS apa di nomor ini oke sudah dapat eh oke tunggu nah sudah submit ya kalau misalkan benar berarti dia benar pokoknya ya Nah ini sudah 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 login nah phone connected ya phone connected berarti sudah terbaca terus kita pilih unlock tunggu sebentar tunggu 5 detik ya ini tunggu 5 detik terus unlock anyway nah mudah-mudahan saja berhasil nih sampai 100% nah unlock sukses fully ya unlock sukses fully berarti don't ya don't kita pilih ribut upon dan device akan ribut nah nah kita close dulu berarti UBL official ini apa tanpa menunggu lama ya tanpa menunggu konfirmasi SMS lagi dia sudah ter-unlock bootloader nah ini ada satu eh trik ya ini bisa digunakan untuk Xiaomi atau Redmi seperti apa ya seperti 4a atau 4x terus 5a kalian coba deh kalian coba install ROM A China ROM ROM Cina terus jangan pasang versi MIUI 10 coba kalian install kan pada versi MIUI 9 saja ya mudah-mudahan sih itu pengalaman dari pengalaman saya versi MIUI 9 itu 90% don't unlock bootloadernya tapi official walaupun official ya tanpa konfirmasi msms dan saya coba versi MIUI 10 sampai ke versi MIUI 12 itu kebanyakan gagal yang yang banyak itu yang banyak don't yaitu di versi MIUI 9 Nah itu sekedar informasi ya untuk Redmi 4eng Redmi 4a atau Redmi 5a ya coba saja ya coba saja sekalian gunakan versi MIUI 9 saja terus kalian UBL official seperti tadi ya ya Nah sekarang kita coba cabut sekarang kita coba cek device-nya yang tadinya emas unlock bootloadnya masih tertutup terkunci sekarang kita coba cek di settingan terus additional setting terus developer option dan coba dan mantap ya yang tadinya lock sekarang sudah unlock ya dan sekali lagi pokoknya eh pengalaman saya ya untuk UBL instant official ini gunakan versi MIUI 9 kalau bisa MIUI 9 yang paling rendah ini juga saya MIUI 9 ya yang yang tadinya ini MIUI 10 saya coba ganti menggunakan MIUI 9 dan ternyata Don mantap ya Nah ini seperti ini UBL instant Xiaomi Mi 4s Aqua ya mantap lah Oke baik mungkin eh hanya itu saja sobat teman dan sahabat JP Channel untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan tutorial cara UBL instant official Xiaomi Mi 4s Aqua tanpa konfirmasi SMS kembali sudah bisa kita kerjakan ya ya dan tunggu video tutorial saya berikutnya tentang masih tentang Xiaomi Mi 4s nanti akan saya coba membuatkan video tutorial cara pasang TWRP pada Xiaomi Mi 4s dan cara rootnya juga oke eh terus CNB DJP channel akan ada banyak sekali tutorial tutorial dan mungkin file-file yang yang bermanfaat 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 dan berguna untuk kalian semuanya dukung saya terus dengan subscribe kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya JP channel like follow share ya fanspeg JP Oke semangat service Terima kasih dan salam Terima kasih telah menonton